Budidaya Madu Lebah Trigona kini menjadi primadona masyarakat Dusun Jawi-Jawi, Desa Koto Perambahan, Kampar, Riau. Tidak tanggung-tanggung, Madu Lebah Trigona masyarakat Kampar ini bukan hanya diminati pasar dalam negeri, tapi juga diminati konsumen negara tetangga Malaysia dan Singapura untuk bahan tambahan berbagai macam produk. Erisman, warga Desa Koto Perambahan ini terbilang petani lebah Trigona sukses di Kampar. Erisman mulai menekuni budidaya Madu Trigona sejak 4 tahun lalu. Madu Trigona atau akrab disebut dengan Madu Galo-Galo merupakan jenis lebah berukuran kecil dan tidak bersengat. Saat ini, Erisman setidaknya sudah memiliki 150 sarang lebah yang dibuat dari kotak kayu. Bila musim bunga tiba, Madu yang dihasilkan akan lebih banyak. Begitu pula sebaiknya. Bila musim bunga sedikit, Madu yang dihasilkan juga sedikit. Dalam satu bulan, Erisman mampu menghasilkan Madu sebanyak 10 hingga 30 kilogram. Dan harga 1 kilogram dijual 400 ribu rupiah. Untuk pemasaran, bahkan Erisman sudah mempunyai konsumen tetap baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi, kami di sini mengelola berkisaran 200 sampai 250 sarang kalau di dalam kelompoknya kan. Jadi, sekarang jumlah kelompok memang tidak ada beberapa orang. Tapi, tidak semuanya yang menekuni. Jadi, sampai sekarang cuma tinggal beberapa orang yang menekuni. Kalau untuk penghasilan tergantung vegetasinya biasanya, Pak. Kalau vegetasinya bagus, pas ini musim bunga, itu melebihi hampir 30 kilo. Budidaya Madu merupakan usaha menjanjikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan. Terima kasih telah menonton!